R.I.I.K.K. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyatakan saat ini masih ada satu pasien yang dirawat di ruang isolasi infeksi khusus kemuning atau R.I.I.K.K.R.S.H.S. karena masih dalam pendalaman kementerian kesehatan. Sedangkan dua pasien dipulangkan Rabu ini dan dua pasien lainnya dipindahkan ke ruangan lain karena dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan Balit Bangkes Jakarta. Kalau dipulangkan, kalau dipindahkan, dipulangkan berarti kan membaik. Jadi itu tidak, artinya boleh dikatakan memang negatif. Yang masih dikatakan, kalau pendalaman itu ya konten sangat? Ya, istilah pendalaman karena semua pemberitahuan itu memang satu pintu dari Dr. Yuri. Istilahnya dari Dr. Yuri yang kalau ada pertanyaan mengenai apa yang positif itu silakan bertanya. Tapi istilah bagi kami itu adalah pendalaman karena Kementerian Kesehatan masih ingin terus menggali segala keterkaitan. Selasa sore, Jubir Pemerintah telah menyampaikan jumlah pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 27 orang. Dengan hasil tersebut, RSIS pun menambah ruangan untuk perawatan pasien dalam pemantauan dan pengawasan COVID-19 selain 5 tempat tidur di RIIKK, yaitu 12 tempat tidur di ruang isolasi tanpa ventilator, dan 7 tempat tidur di HCU Kemuning. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak panik. RSIS pun meminta klinik infeksi khusus di rawat jalan, tetapi Nina menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan surat sehat bebas COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV